Berapa tahun lalu waktu saya dan istri saya lagi hamil, saya jalan di mall itu, saya sempat diserang oleh lima orang. Karena saya pakai kipah, dikira saya orang Israel. Mereka sangat anti banget waktu itu. Dia bilang singkirkan topi itu, itu topi pembunuh katanya. Terima kasih telah menonton. Saya juga muslim, tapi yang membedakan itu dari omah saya ini orang Belanda. Dan dari kecil saya tahunya keluarganya dari Belanda, gak pernah dikasih tahu latar belakang aslinya. Sampai waktu menginjak di usia SMA, saya baru diberitahu bahwa dia itu orang Yahudi. Dan sejak itu mempengaruhi kehidupan saya dan saya memilih untuk lebih konsen melakukan tradisi agama Yahudi. Masyarakat Indonesia melihat Yahudi itu dari sisi perang Israel-Palestina konflik. Sehingga muncul antipati tentunya kan, anti-Yahudi yang sangat tinggi karena anti-Israel tersebut. Situasi ini yang saya hadapi waktu saya mulai kembali ke akar saya gitu. Jadi waktu saya mulai mendirikan sinagog, melakukan hubungan dengan penganut agama lain, itu isunya sangat kental. Anti-Israel sendiri itu dengan anti-Yahudi ini. Ya tidak gampang. Saya waktu mulai tampil ke publik, itu ributnya sama orang dalam sendiri dari komunitas. Karena mereka sangat-sangat tidak mau ya. Tidak sependapat. Tapi saya bilang, kalau tidak ada yang maju, kita akan terus-terus kena fitnah terus gitu. Kita akan terus-terus disolimi lah bahasanya. Harus ada orang yang maju untuk menjelaskan saja, bukan untuk melawan. Butuh bertahun-tahun buat saya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Dan saat ini saya bersyukur ya, baru khasnya banyak masyarakat Indonesia yang sudah teredukasi akan hal itu. Mereka sudah bisa membedakan mana politik Israel dengan konsep Zionisnya. Dan mana orang yang pengandut agama Yahudi yang lahir di Indonesia yang tidak ada sanggup paut dengan masalah konflik di sana. Terima kasih telah menonton!